Perkenalkan, nama saya Mariana dari Paroki Santo Pidenis Delosamulo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai keluarga harmonis. Apa sih keluarga harmonis? Keluarga harmonis terdiri dari dua kata yang bermakna. Keluarga adalah sekumpulan orang yang berkumpul karena memiliki hubungan darah ataupun hubungan pergawinan. Sedangkan harmonis adalah keadaan di mana keselarasan dan kerukunan itu terjamin. Jadi, saudara-saudara sekalian, keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan atau mewarnai suasana rukun dan selaras. Sedari mula, Allah telah memiliki tujuan untuk membentuk keluarga harmonis yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dalam kitab kejadian 2 ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Kemudian Allah menciptakan perempuan yang bernama Hawa. Serda Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah ini setiap umatnya merasakan kebahagiaan dengan memiliki dan saling melengkapi satu sama lain. Keluarga harmonis disebut juga dengan positive family, yaitu keluarga yang mengkondisikan suasana positif baik bagi diri sendiri dan bagi segenap anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak harus menciptakan suasana aman dan nyaman satu sama lain. Ketika kenyamanan itu timbul di dalam diri masing-masing keluarga, maka keharmonisan itu akan terjangkau. Kalau setiap anggota keluarga mampu menciptakan suasana aman, maka setiap anggota keluarga mencapai tujuan asal hidup keluarga, yaitu hidup rukun dan harmonis. Keluarga harmonis bukan tumbuh tanpa persoalan, akan tetapi keluarga harmonis tidak akan kehilangan cara dalam menghadapi persoalan yang sedang menghintip. Jalan keluar untuk menghadapinya dalam membina kerukunan dan keharmonisan di dalam keluarga adalah dengan mengalahkan ego masing-masing keluarga dan pentingnya komunikasi bagi setiap anggota keluarga. Kemudian sembari berdua kepada Tuhan bahwa setiap masalah yang kita hadapi mampu kita tuntaskan melalui dua-dua keluarga ataupun dalam dua-dua pribadi. Kata-kata bijak berikut sekiranya mampu merangsang wawasan kita, akan pentingnya kepercayaan bahwa setiap persoalan mampu kita selesaikan. Sebuah payung tidak akan bisa menghentikan derasnya hujan, akan tetapi ia mampu melindungi kita dari derasnya air hujan. Seperti hanya doa, doa tidak bisa membuat kita luput dari persoalan, akan tetapi doa membuat kita tenang sekalipun di tengah-tengah persoalan. Sebagai murid Yesus, kita memiliki tugas untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan menghantar semakin banyak jiwa-jiwa untuk melakukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tujuannya tunggal yaitu menciptakan keluarga yang harmonis. Demikian beberapa tanggapan dan gegesan yang saya miliki mengenai keluarga harmonis. Sekiranya kita mampu mewujudkan dan mampu melakukan apa itu keluarga harmonis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Mariana, salam dari Delok Samu. Terima kasih telah menonton!